Assalamualaikum teman-teman Terima kasih yang sudah menyempatkan belajar pada malam hari ini Alhamdulillah sudah hadir 110 orang ya Yang siap belajar pada malam hari ini Kita mulai aja biar tidak kemalaman juga Ada beberapa teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut kelas saya Di grup WhatsApp melalui modul maupun Zoom Dan mau mengulang lagi ya materinya ikut Zoom hadir malam ini Dan untuk teman-teman yang belum pernah ikut kelas saya Tidak apa-apa karena di materi ini kita akan mulai dari awal ya Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Biar teman-teman tahu atau kenal siapa pematerinya malam hari ini ya Biar katanya kan tidak kenal maka tak sayang Perkenalkan nama saya Lia Saya usia 31 tahun Saya domisili ya domisili Tuban Jawa Timur Di sini ada yang dari Tuban atau dari Bojonegoro Saya tinggal sehari-harinya di Tuban Tapi domisili tempat tinggalnya di Bojonegoro Cuma memang kerja di Tuban ya teman-teman Saya berasal dari kota Bandung Mungkin yang orang Bandung tahu ya Saya asli orang Bandung Cuma suami saya asli orang Bojonegoro Saya belajar TikTok ini sudah dari 2021 Kurang lebih ya 2021 itu saya mulai tertarik bermain TikTok Karena saat itu mereka memberikan akses untuk para UMKM Untuk mempromosikan produknya di TikTok Itu mulai saya tertarik bermain TikTok Sebelumnya saya tidak tertarik sama sekali ya Karena saya tidak punya keahlian joget-joget Karena sebelumnya kan TikTok ininya untuk berikutnya ya Bahkan banyak banget dulu itu yang Tinder Dance saja Yang menguasai TikTok Makanya dulu saya tidak tertarik ketika peluncuran aplikasi ini Tidak tertarik sama sekali Mungkin di sini juga teman-teman ada yang seperti itu Tapi itu dulu ya Ketika TikTok memberikan fasilitas marketplace untuk UMKM Di situ saya mulai melirik Karena saya paham di situ ada peluang untuk kita Bisa menghasilkan uang atau bisa menaikkan omset Dari situ saya mulai mempelajari aplikasi tersebut Dan di bulan Juli 2021 Di awal saya mutak-mati si TikTok ini Saya jualan produk sendiri 2021 ya sekarang sudah berhenti Karena Apa ya Ada pekerjaan yang lain Itu Sebelumnya kan saya main di si Oren ya Di marketplace Oren Di marketplace Oren itu saingannya banyak Nah ketika di TikTok saya melihat peluang Saya cuma jualan Basu Aci sama Basreng pada saat itu Itu satu Satu minggu kalau gak salah Satu minggu saya tembus orderan Satu ribu orderan Dengan pencapaian omset Dua puluh juta Dalam satu minggu Itu omset ya Bayangin aja Saya menjual produk harga sepuluh ribuan Satu minggu dapat dua puluh juta Menurut saya pada saat itu Itu pencapaian yang luar biasa ya Karena saya awam di TikTok Dan itu saya gratis ya teman-teman Itu saya gratis Mungkin Bayar iklan ADS Mungkin Bayar Endorse Juga gak Saya gratis benar-benar memanfaatkan Fasilitas yang disediakan sama TikTok Setelah itu Saya merambah ke Setelah apa namanya Dengan Selscreen ya Kita berbagi layar dulu Biar teman-teman ada gambaran Saya disini Memberikan Materi Seputar pengalaman saya aja ya Walaupun mungkin di luaran sana Banyak banget Yang pencapaiannya lebih dari saya Tapi Kembali lagi Seseorang ya teman-teman Nah disini saya mau berbagi Pencapaian-pencapaian yang pernah saya Dapatkan dari TikTok Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah Lihat Lihat Materi ini Tapi kalau dari tulisan Biasanya gak ada yang percaya ya Ini pure ya teman-teman Penghasilan saya Selama bermain TikTok Saya awalnya itu bukan afiliat Saya awalnya seller ya Saya awalnya seller Yang akhirnya sekarang terjun menjadi afiliat TikTok Karena afiliat TikTok itu Kerjanya Ini apa Resikonya dikit Nah ini Ini adalah pencapaian saya Dari Dalam satu hari itu Dalam satu hari saya bisa masuk 429 orderan Nah ini Ini omsetnya Omset yang sudah bisa dicairkan 13 juta Omset yang belum bisa dicairkan 7 juta ya Ini Di awal-awal saya bermain TikTok Seller ya Nah lalu Saya juga mencoba Di TikTok afiliat Kalau seller Tidak saya bahas Di zoom ini Saya ada kelas Premium sendiri ya Teman-teman Jadi nanti akan kita bahas Di kelas yang berbeda Nah ini Saya coba-coba Mau jadi Afiliatnya TikTok Ya Nah ini Saya mulai Mencoba Mencoba jadi Afiliat Dalam Dua minggu Udah bisa Menghasilkan Omset 4 jutaan Ini dua minggu ya Dua minggu saya main TikTok Terus Ini tingkat komisinya Terus Saya juga Membuat branding Untuk diri saya sendiri Di Akun Sendiri Mungkin teman-teman Yang udah follow saya Tahu Jadi disitu Saya gak jualan Tapi saya menerima Endorse Ada beberapa brand Yang sudah Bekerja sama Dengan saya Teman-teman Mungkin tahu Brand Handbody Scarlet Nah ini Saya sudah Bekerja sama Dengan brand Ini tidak Ini tidak hanya Dapat Produk gratis Tapi kita juga Bisa memberikan Red card Red card itu Adalah Ini ya Harga untuk Bekerja sama V Saya juga Mendapatkan V Selain V Saya juga Mendapatkan Produk gratis Seperti ini Ya Itu Ketika kita Mau menjadi Influencer Ada banyak sekali Cara Untuk kita Mendapatkan Uang Di tiktok Karena Sekali tiktok Lagi gonjang Ganjing Katanya Gak boleh Berjualan Gak boleh Ini Gak boleh Itu Karena Kebanyakan Yang Gap Mereka Profes Ya Sebenarnya Gap Teng Kok bisa Orang-orang Mendapatkan Uang Sebanyak Itu Dan Semudah Itu Nah Akhirnya Mereka Pro kontra Yang Offline Jadi Sepi Yang Gara-gara Adanya Tiktok Padahal Menurut Saya Karena Rame Banget Gonjang Ganjing Menurut Saya Adanya Tiktok Dan Marketplace Tiktok Itu Justru Membantu Para UMKM Orang Yang Gak Punya Toko Bisa Berjualan Orang Yang Dari Pelosok Pegunungan Kampung Yang Mereka Tidak Punya Tidak Punya Akses Untuk Berjualan Mereka Bisa Menjual Produk Produk Mereka Melalui Online Melalui Marketplace Tiktok Salah Satunya Seperti Itu Jangan Tidak Coret Nah Seperti Itu Jadi Untuk Kita Yang Merasa Gap Bukan Malah Mengomentari Hapus Itu Jangan Ini Justru Kita Harus Belajar Gimana Caranya Agar Kita Tidak Tertinggal Coba Teman Teman Dulu Blackberry Aja Nokia Aja Dulu Kan HP Nokia Kita Kan Upgrade Upgrade Ke Yang Namanya Android Teman Teman Kalau Gak Mau Belajar Android Ya Gak Bisa Teman Gak Bakalan Bisa Itu Menggunakan HP QWERTY Dulu Kan Kita Awalnya Kipet Biasa Dulu Awalnya Kita Kipet Biasa Terus Akhirnya Pergantian Zaman Jadinya Ke QWERTY Nah Kita Juga Kan Kalau Belajar Akhirnya Sekarang Sudah Terbiasa Seperti Itu Jadi Ketika Ada Perubahan Zaman Kita Jangan Protes Tapi Kita Belajar Seperti Itu Ya Teman Teman Kita Tidak Tidak Bakalan Langsung Ujuk Ujuk Bisa Kita Juga Berproses Belajar Sebenarnya Tidak Serumit Itu Yang Bikin Rumit Itu Kita Sendiri Pikiran Kita Sendiri Justru Sama Aja Kayak Kita Dulu Sekolah Kalau Kita Berpikir Rumit Ya Rumit Aslinya Enggak Kalau Misalkan Kita Sudah Tahu Tombol Tombolnya Cara Kerjanya Seperti Apa Itu Bakalan Gampang Intinya Enggak Bisa Itu Karena Enggak Familiar Nah Untuk Disini Saya Akan Memberikan Mindset Dulu Sebelum Main TikTok Saya Akan Memberikan Mindset Gimana Cara Bermain TikTok Jadi Teman Teman Di TikTok Itu Enggak Bisa Teman Teman Mendapatkan Uang Dengan Cara Mudah Saya Bilang Enggak Mudah Tapi Untuk Teman Teman Yang Mau Belajar Mesti Bisa Teman Teman Coba Disini Siapa Yang Nantikan Berbaginya Teman Teman Siapa Disini Yang Akunnya Itu Masih Akun Gado Gado Jadi Akun Gado Gado Itu Kayak Facebook Kalau Facebook Kadang Teman Teman Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Disini Mungkin Pagi Pagi Curhat Aduh Masa Apa Hari Ini Bingung Itu Di Facebook Nah Di TikTok Misalkan Ibu Ibu Atau Bapak Bapak Disini Kakak Belum Ada Suara Serius Gak Ada Suaranya Oh Ada Kaget Saya Kirain Ngomong Dari Tadi Gak Ada Suaranya Oke Kita Lanjut Ya Teman Jadi Gini Kalau Gado Gado Biasanya Saya Menemukan Sekali Akun Para Peserta Ibu Yang Belajar Ikut Saya Akunnya Itu Gado 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 Itu Kadang Dia Posting Anaknya Lagi Bermain Di Posting Terus Kadang Lagi Nyanyi Nyanyi Di Posting Terus Lagi Jalan Jalan Di Posting Pokoknya Dicampur Aduk Gitu Dalam Satu Akun Tersebut Dan Dari Mulai Biodata Juga Gak Jelas Ini Akunnya Untuk Menunjukkan Ke Arah Mana Terus Foto Profil Juga Tidak Terlihat Profesional Foto Profilnya Foto Selfie Aja Gitu Ya Terus Kadang Menautkan Keranjang Kuning Hari Ini Jualan Baju Besoknya Jualan Dijual Dengan Harapan Mungkin Teman-teman Itu Kayak Palu Gada Kayak Toko Serba Ada Toko Klontong Mungkin Seperti Itu Padahal Di TikTok Itu Unik Saya Kasih Tau TikTok Itu Unik Dulu Saya Juga Seperti Itu Hari Ini Jualan Jilba Besok Jualan Sepatu Terus Besoknya Jualan Helm Semua Yang Saya Beli Di TikTok Saya Posting Saya Pesarkan Yang Menurut Saya Bagus Ternyata Itu Malah Bikin Saya Capek Saya Nggak Dapat Apa-apa Saya Ngedit Saya Bikin Konten Karena Dugadit Saya Nggak Dapat Apa-apa Teman-teman Nah Disini Teman-teman Yang Masih akunnya Gado-gado Coba Dirubah Jangan Gado-gado Fokuskan Ke Satu Topik Yang Teman-teman Ini Ya Satu Topik Yang Teman-teman Kuasai Yang Teman-teman Satu Topik Yang Teman-teman Kuasai Itu Juga Harus Yang Relat Dengan Keseharian Teman-teman Contohnya Begini Aku Mau Nis Kalau Di TikTok Bilangnya Nis Nis Itu Adalah Topik Topik Contohnya Saya Suka Makeup Saya Suka Makeup Saya Bisa Makeup Saya Mau Konten Saya Itu Dibuat Untuk Tutorial Makeup Branding Untuk Tutorial Makeup Nanti Arahnya Itu Saya Mau Jualan Makeup Misalkan Itu Yang Saya Rencanakan Sedangkan Keseharian Saya Bukan Orang Yang Ada Di Rumah Terus Bikin Konten Bikin Tutorial Makeup Tapi Saya Memasak Misalkan Saya Kerjanya Masak Nah Itu Tidak Relat Dengan Keseharian Kita Ujung Ujung Setelah Kita Capek Kerja Tidak Ada Waktu Untuk Bikin Konten Makeup Meskipun Kita Suka Makeup Tapi Kalau Kita Tau Tidak Ada Jam Untuk Membuat Konten Itu Kecuali Teman-teman Mau Mengorbankan Waktu Teman-teman Misalkan Makeup Di jam Satu Malam Atau Sampai Subuh Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Tidak Bisa Jangan Memaksakan Nis Yang Memang Tidak Relat Dengan Keseharian Kita Karena Nanti Ujung Ujung Tidak Bakalan Jadi Jadi Itu Konten Seperti Itu Bisa Teman-teman Suka Masak Teman-teman Suka Masak Aku Mau Bikin Akun Yang Khusus Buat Masak Tapi Keseharian Teman-teman Kerja Kantor Kapan Buat Masaknya Akhirnya Tidak Bakalan Masak Masak Karena Keseharian Kerjanya Di kantor Kalau Bisa Kalau Keseharian Kerja Di kantor Berarti Pakai Topik Nisnya Itu Bisa Outfit Rekomendasi Outfit Untuk Kantor Seperti itu Karena Setiap hari Pasti teman-teman Gunakan Nah Seperti itu Jadi Nis itu Penting Sebelum Kita Membuat Akun Nah Sekarang Teman-teman Mau Buat Akun Baru Enggak Mau Diajarin Gimana Cara Membuat Akun Yang Baru Yang Sehat Tanpa Follow Memfollow Enggak Boleh Di TikTok Follow Memfollow Saya Nemuin Banyak Orang Yang Ayo Saling Support Dem Follow Memfollow Ini mumpung Banyak Di grup Ini Pesertanya Pasti Cepat nih Dapat Followers Padahal Itu Enggak Ini ya Itu Enggak Enggak Bakalan Bakalan Pengaruh Pengaruh Justru Malah Akun Teman-teman Itu Jadi Akun Yang Bantet Jadi Teman-teman Akun Itu Juga Pengaruh Ya Akun Pengaruh Ke Perkembangan Teman-teman Oke Sudah Banyak Yang Comment Mau Ya Jadi Kita Mulai Mulai Dari Pembuatan Email Dulu Terima Alhas Pembuatan Alhas Terima kasih. 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 Si prim Corporation. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yup. Kenapa akunnya harus Akun bisnis Karena kalau akun bisnis itu Email bisnis ya Nanti sama picoknya itu langsung terdeteksi Teman-teman Reset master sederhana Klik berikutnya Ini kita Tanggal akhirnya sesuaikan Dengan tanggal akhir yang ada di KTP Jangan ini ya Jangan dimudah-mudahin teman-teman Karena minimal 18 tahun ke atas Lalu pilih berikutnya Nah disini Ada disediain sederhana resep masak Resep masak sederhana 83 Atau teman-teman mau buat sendiri Buat sendiri juga boleh Resep masak Sederhana 92 misalkan ya At gmail.com Terus kata sandinya Kata sandinya itu Samakan dengan Semua kata sandi Yang teman-teman punya Misalkan kata sandi Instagram Facebook TikTok Whatsapp Whatsapp Gak tau ada kata sandi atau gak ya Pokoknya email semuanya itu Disamakan Dia teman-teman gak Ini gak Bingung gitu ya Gak lupa Nah ini Tambahkan nomor telepon Kalau misalkan ini Teman-teman bisa lewati Dilewati aja Pojok kiri bawah ada tulisan lewati Itu dilewati aja Biar gak Nanti gak minta Confirm Apa Verifikasi ya Nah ini Kita klik berikutnya Terus Pilih Saya setuju Nah tinggal Untuk membuat email ini Cukup sederhana Saya rasa ya Dua menit juga Udah jadi Udah Udah Jadi ya Teman-teman Kita Klik Profil Kita lihat Ke bawah Kita cari Mana tadi Nah ini Paling bawah ya Muncul Resep Masraksederhana 92 At gmail.com Ayo Yang ikutin Materinya Gimana Udah jadi belum Gampang banget kan Padahal ini Tadi ada Ada Gangguan-gangguan Teman-teman Kalau mengikuti Pasti udah Punya email Sama kayak saya ini Sekarang kita lanjut Emailnya sudah ada Sekarang kita lanjut Tahap Kedua Udah Gamping Dihinkan Kalau itu Iya benar Gampang banget Cuma Yang Bikin sulit itu Ketidaktangkuannya Teman-teman Sekarang Silahkan Buka aplikasi Teman-teman Masing-masing Buka aplikasi Teman-teman Masing-masing ya Aplikasi TikTok Buka aplikasi TikTok Teman-teman Masing-masing Jangan pakai TikTok Lite Jangan pakai TikTok Lite Kalau TikTok Lite Itu gak bisa Untuk mendapatkan Cuan Gak bisa Teman-teman Jangan nanya Kenapa Memang disettingnya Seperti itu Memang disetting Sama TikToknya Seperti itu Oke sekarang Kita langsung Ke pembuatan Akun Kita Pembuatan Akun Ada dua Cara Yang pertama Teman-teman Kalau sebelumnya Sudah punya Akun Bisa Klik Nama yang Saya lingkari Ini Nanti akan Muncul Tampilan Seperti ini Nah nanti Nanti akan Muncul Seperti ini Langsung Aja Pilih Tambah Akun Paling Bawah Itu ada Tulisan Tambah Akun Atau Misalkan Kalau Gak Ada Gak Bisa Gak Bisa Diklik Teman-teman Bisa Klik Garis Tiga Pojok Kanan Atas Pilih Pengaturan Dan Privasi Seperol Ke Paling Bawah Pilih Beralih Akun Pilih Tambah Akun Pilih Disini Ada Banyak Gunakan Nomor Telepon Dan Email Facebook Google Line Twitter Kakotok Saya Sarankan Teman-teman Jangan Daftar Menggunakan Selain Google Atau Email Nomor Telepon Saya Tidak Menyarankan Karena Zaman Sekarang Itu Nomor Telepon Sering Gonta Ganti Jadi Kalau Untuk Hal-hal Yang Minta Verifikasi Itu Sangat Berbahaya Kadang Nomornya Tiba-tiba Udah Gak Aktif Sedangkan Akun Sosial Medianya Masih Digunakan Jangka Panjang Nah Banyak Sekali Kasus Yang Ketika Mau Penarikan Komisi Diminta Untuk Verifikasi Nomor Telepon Sedangkan Nomor Telepon Sudah Nggak Aktif Akhirnya Nggak Bisa Nggak Bisa Di Apapain Karena Mau Ganti Nomor Telepon Dari Nomor Telepon Lama Ke Yang Baru Pun Kita Harus Dapat Persetujuan Dulu Atau Verifikasi Dulu Dari Nomor Yang Lama Sedangkan Nomor Yang Lamanya Sudah Nggak Saya Cuma Punya Nomor Telepon Satu Nggak Bisa Lagi Daktar TikTok Lebih Dari Satu Saya Memang Tidak Menyarankan Teman Teman Untuk Daptar Menggunakan Nomor Telepon Makanya Kenapa Dari Awal Saya Memberikan Tutorial Atau Cara Gimana Caranya Membuat Email Karena Saya Mau Mengajak Teman Teman Itu Mendaptar Menggunakan Email Nah Silahkan Lanjutkan Dengan Google Silahkan Pilih Lanjutkan Dengan Google Terus Kita Tinggal Cari Aja Kita Tinggal Cari Email Yang Sudah Kita Buat Tadi Nah Seperti Ini Ditunggu Ya Agak Loading Kalau Loading Loading Gini Biasanya Teman Teman Juga Bisa Lo Mengikuti Materinya Ayo Teman Teman Semangat Jangan Cuma Liatin Saya Teman 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 Tidak Tidak Tanggal Lahir Ini Teman Teman Tidak Boleh Asal Untuk Tanggal Lahir Tidak Boleh Asal Ya Karena Yang Bisa Berjualan Di TikTok Itu Cuma Yang Usianya Di Atas 18 Tahun Ke Atas Tinggal Klik Berikutnya Masih Loading Kita Tunggu Nah Seperti Ini Ada Tulisan Buat Nama Panggilan Resep Masak Sederhana Teman Teman Mau Langsung Konfirmasi Atau Lewati Saya Pilih Lewat Tidak Biar Kita Setting Nanti Barang Barang Kita Setting Barang Barang Nah Ini Akunnya Sudah Jadi Selesai Cuma Berapa Menit Tadi Mulainya Dari 20.03 Sekarang 20.10 Berarti 7 menit Untuk Teman Teman Yang Sinyalnya Lebih Bagus Dari Saya Mungkin Nggak Sampai 7 menit Sudah Selesai Ini Membuat Akun Nah Ini Sekarang Kita Edit Profil Sebenarnya Edit Profil Ini Haruskan Ditunggu Dulu 24 Jam Tapi Nggak Apa-apa Di sini Saya Mau Memberikan Biar Ada Gambaran Untuk Teman Teman Kita Pilih Edit Profil Terus Kita Buat Nama Penggunanya Resep Masak Sederhana Kita Klik Simpan Teman Teman Harus Benar Benar Dimantapkan Untuk Namanya Ini Karena Namanya Hanya Bisa Diganti 30 Hari Berikutnya Jadi Sebulan Sekali Baru Kita Bisa Ganti Nama Resep Masak Sederhana Oke Sudah Bisa Kalau Nggak Bisa Namanya Sudah Ada Yang Pakai Tinggal Diganti Aja Ya Teman Teman Cari Nama Yang Belum Dipakai Terus Ini Juga Sama Kita Samakan Nama Panggilan Sama Username Itu Kita Samakan Mungkin Teman-teman Ada yang Nama Ada yang Nanya Kenapa Nama Nggak Bisa Pakai Nama Sendiri Bisa Pakai Nama Sendiri Kalau Teman-teman Yang Mau Dipublikasikan Itu Adalah Nama Sendiri Contoh Saya Membranding Diri Saya Untuk Menjadi Seorang Influencer Untuk Mendapatkan Endorse Itu Saya Menggunakan Nama Sendiri Saya Membuat Akun Pribadi Dengan Nama Sendiri Dan Kontennya Pun Sesuai Needs Yang Saya Lakukan Sehari-hari Seperti Itu Nah Kalau Untuk Yang Menjadi Affiliate Itu Saya Menggunakan Nama Lain Menggunakan Nama Yang Memang Sesuai Dengan Topiknya Ada Fashion Saya Menggunakan Nama Fashion Seperti Itu Contohnya Ini Resep Masak Sederhana Nanti Kalau Membuat Kontennya Resep Masak Sederhana Ini Membuat Masak Masak Terus Apa yang Dijual Yang Dijual Adalah Pendukung Alat Pendukung Untuk Memasak Bisa Sutil Bisa Wajan Panci Pompor Dan Lain-lain Seperti Itu Terus Teman-teman Bilang Aduh Nanti Wajan Saya Gosong Saya Enggak Pede Mbak Wajan Saya Gosong Teman-teman Saya Juga Dulu Ya Monten Itu Ya Wajannya Gosong Teman-teman Monten Wajannya Gosong Terus Misalkan Konten Tersebut Wajannya Yang Gosong Itu Viral Itu Kita Akan Dilirik Justru Sama Brand Besar Ada Kemungkinan Brand Wajan Itu Endorse Kita Wajan Seperti Itu Jadi Mulai Dulu Dari Yang Ya Yang Biasa Aja Enggak Perlu Yang Muluk Muluk Enggak Perlu Yang Harus Mempersiapkan Mempersiapkan Diri Untuk Yang Harus Punya Alat-alat Yang Bagus Dan Lain-lain Enggak Mulai Dulu Dari Apa Yang Kita Punya Ya Nah Terus Ini Kita Ubah Foto Fotonya Jangan Foto selfie Sama Anak Saya Tau Teman-teman Cinta Banget Sayang Banget Sama Anak Anaknya Tapi Usahakan Untuk Branding Itu Jangan Pakai Foto Anak-anak Ya Jangan Pakai Foto Selfie Selfie Dengan Anak-anak Tapi Usahakan Seprofesional Mungkin Kalau Teman-teman Memang Menjual Baju Yaudah Yang Dipakai Foto Baju Gitu Teman-teman Atau Apa Namanya Apa Namanya Itu Logo Buat logo Dulu Banyak Aplikasi Pembuat logo Gampang-gampang Gak perlu Pakai Laptop Juga Bisa Teman-teman Kita Coba Pakai Ini Yang Ada Nah Seperti Ini Ini Harusnya Tadi Gambarnya Masakan Karena Resep Masak Sederhana Karena Gak Ada Gambarnya Ini Kita Menggunakan Ini Dulu Tapi Saya Sarankan Ke Teman-teman Seperti Itu Tadi Jangan Menggunakan Foto Selfie Apalagi Selfie Kadang Sampai Sambil Pegang Pipi Gitu Ya Terus Selfie Sama Anak Sambil Manyun Gitu Ya Jangan Ya Kalau Untuk Jualan Terus Kita Untuk Biodatanya Ini Biodata Juga Buatlah Biodata Yang Sesuai Dengan Apa Yang Teman-teman Sajikan Di Akun Tersebut Jadi Ketika Orang Ada Yang Klik Profil Teman-teman Mereka Yang Pertama Kali Itu Akan Baca Biodata Apa Isi Dari Konten Yang Akun Ini Sajikan Contohnya Ini Untuk Masak-masak Kita Buat Biodata Siapa Mak-mak Nah Karena target Market Saya Adalah Mak-mak Muda Yang Suka Bingung Atau Kehabisan Ide Memasak Untuk Keluarganya Setiap Hari Maka Situ Sebut Kalau Target Market Teman-teman Adalah Anak-anak Muda Panggil Mereka Dengan Sebutan Besti Sis Guys Kayak Gitu Ya Tapi Kalau Target Market Maka Ibu Ibu Sobat Teman-teman Panggil Dengan Halo Mam Halo Bunda Hai Mak Gitu Ya Karena Target Market Seperti Itu Tapi Kalau Target Market Bapak Bapak Bisa Halo Gan Gitu Ya Pokoknya Sesuaikan Siapa Target Market Teman-teman Itu Dipanggil Agar Mereka Itu Merasa Kalau Mereka Itu Punya Teman Gitu Ya Jadi Dipanggil Siapa Mama Di sini Yang Suka Kehabisan Ide Memasak Untuk Keluarganya Yuk Sini Kita Oh Gak Bisa Ya Keluarganya Sini Masak Bareng Kok Gak Bisa Nah Kayak Gini Udah Kita Klik Simpan Aja Kalau Teman-teman Punya Instagram Youtube Twitter Silahkan Ini Ditautkan Silahkan Ini Ditautkan Tinggal Diklik Aja Lalu Tautkan Kalau Punya Kalau Gak Punya Gak Wajib Di Skip Aja Ini Sudah Selesai Tapi Kita Belum Bisa Jualan Kita Belum Bisa Jualan Karena Di sini Belum Ada Keranjang Di sini Belum Ada Keranjang Sekarang Saya Mau Ajak Teman-teman Gimana Caranya Jualan Memunculkan Keranjang Meskipun Di sini No followers Sekarang Kita Masuk Ke Aplikasi Ketiga Tadi Email TikTok Sekarang TikTok Seller Aplikasi Ketiga Adalah TikTok Seller Untuk Yang Belum Punya TikTok Seller Bisa Daktar Dulu Untuk Yang Belum Punya TikTok Seller Bisa Dapat Dulu Ya Download Dulu Yang Belum Punya Aplikasinya Download Dulu Di Playstore Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Untuk Teman-teman Yang Sudah Pernah Punya Akun Tinggal Masuk Aja Masuk Dengan Akun TikTok Kalau Misalkan Daftarnya Dengan Akun TikTok Kalau Misalkan Daftarnya Dengan Email Atau Nomor HP Silahkan Masuk Dengan Email Atau Nomor HP Di Sini Kalau Belum Punya Akun Silahkan Pilih Daftar Lebih Mudah Itu Daftar Daftar Dengan Akun TikTok Pilih Daftar Dengan Akun TikTok Itu Lebih Mudah Banget Langsung Meng Orkorisasi Kayak Gini Nah Ini Untuk Negaranya Usahakan Teman-teman Negaranya Disesuaikan Dengan Negara Yang Teman-teman Tinggal Kalau Di Indonesia Pilih Indonesia Kalau Misalkan Di Turki Iya Gelap Mati Lampu Teman-teman Kalau Misalkan Di Turki Pilih Turki Lalu Pilih Konfirmasi Pilih Konfirmasi Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Teman-teman Tinggal Otorisasikan Tinggal Otorisasikan Setelah Itu Teman-teman Akan Diminta Untuk Mengupload Data Dokumen Ya Dokumen Disini Pilih Bisnis Perorangan Silahkan Ini Dicatat Ini Bisnis Perorangan Terus Nama Toko Nama Toko Ini Boleh Disamakan Dengan Yang Tadi Aneka Resep Masak Aneka Resep Masak Terus Ini Upload Foto KTP Foto KTP Harus Jelas Di Upload KTP Setelah Itu Masukkan Nomor HP Nomor Whatsapp Ini Nomor Whatsapp Yang disini Bisa Nomor Diulang Berulang Meskipun Nomornya Sudah Digunakan Ini Bisa Digunakan Lagi Disini Ini Hanya Untuk Verifikasi Aja Setelah Itu Pilih Simpan Tunggu Dokumennya Diverifikasi Kalau Dokumennya Sudah Ini Saya Nggak Bisa Nyontohin Itu Cepat Nggak Sampai Satu Menit Biasanya Kalau Dokumennya Jelas Jadi Disini Itu Nyawanya Adalah Di KTP Di Foto KTP Kalau Foto KTP Buram Kalau Foto KTP Buram Teman Apa Namanya Nanti Untuk Verifikasinya Akan Lama Pokoknya Kalau Verifikasinya Lama Berarti Foto KTP Buram Tapi Kalau Misalkan Apa Namanya Foto KTP Jelas Itu Cepat Banget Nggak Sampai Satu Menit Ya Teman Teman Itu Udah Bisa Langsung Diverifikasi Kayak Gitu Ya Saya Mau Logout Dulu Karena Disini Saya Nggak Bisa Nyantuin Ya Karena Satu KTP Satu TikTok Seller Jadi Untuk Teman Teman Yang Sudah Pernah Daftar TikTok Seller Nggak Perlu Daftar Ulang Cukup Langsung Ditautkan Aja Cara Menautkannya Kayak Gimana Cara Menautkannya Seperti Ini Kita Masuk Dulu Masuk Dengan Akun Oh Malah Masuk Yang Tadi Oke Bentar Bentar Tadi Masuk dengan akun TikTok. Ini untuk yang sudah punya akun, silakan langsung pilih masuk dengan akun TikTok. Nggak perlu daftar lagi ya, teman-teman. Yang sudah punya akun nggak perlu daftar lagi karena satu KTP hanya satu akun saja. Bentar, nah ini tinggal pilih otorisasikan. Untuk yang sudah punya akun TikTok, akun TikTok seller, silakan tinggal pilih pengaturan pojok kanan bawah. Terus pilih akun TikTok yang ditautkan, pilih akun pemasaran untuk affiliate. Kalau untuk affiliate, pilih akun pemasaran. Kalau akun resmi nanti produknya nggak akan muncul di showcase TikTok biasa ya. Nah, langsung kita masukkan username. Username yang tadi ya. Username yang baru kita buat. Kita masukkan username akun yang baru kita buat tadi. Kita copy aja. Nah, ini kita klik yang username-nya tadi di copy ya, teman-teman. Nah, nama pengguna sudah disalin. Ini tulisannya sama semua, lalu kirim undangan. Di sini ada tulisan verifikasi, nggak usah menunggu verifikasi ya. Kita masuk lagi ke TikTok biasanya. Pilih kotak masuk sebelah profil yang pojok bawah itu, yang bawah. Di bawahnya itu ada sebelahnya profil. Itu ada kotak masuk. Kita nggak perlu nunggu ini ya. Di sini ada notifikasi sistem. Notifikasi sistem, kita klik permintaan baru. Di sini ada undangan. Setelah itu dia akan minta untuk penautan. Di sini Anda tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan toko. Penjualan toko itu maksudnya penjualan toko kita sendiri. Kita nggak bakalan dapat komisi, teman-teman, kalau dari penjualan toko kita sendiri. Tapi kalau dari toko orang lain, kita tetap dapat komisi. Kalau dari toko kita itu masuknya ke ini ya, ke omset, teman-teman. Nggak ke komisi. Jadi semua masuk ke omset. Kalau kita jualan dari TikTok seller kita. Kita tinggal klik, terima permintaan. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Kita tinggal mulai jualan. Kita tinggal mulai jualan. Nih, sudah muncul kan. Nih, sudah muncul keranjangnya. Untuk bisa berjualan. Padahal no followers. Seperti itu caranya ya. Terus, selanjutnya apa? Kita klik keranjangnya. Kita klik keranjangnya. Klik mulai. Di situ ada tulisan klik mulai. Pilih memulai. Pilih memulai. Tambahkan info kontak di lewati aja. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan produk. Menambahkan produk yang untuk kita jual. Pilih marketplace produk. Nah, di sini sesuai nis teman-teman ya. Sesuai nis teman-teman. Pilih produk sesuai nis teman-teman. Sesuai topik yang mau teman-teman bahas. Misalkan yang teman-teman bahas makanan, pilih makanan ya. Nih, makanan ini. Si coklat ini lagi rame banget. Lagi rame banget. Untuk masukin produk yang mau teman-teman jual juga enggak bisa sembarangan ya. Sorry-sorry ke ini. Keluar. Untuk masukin produk yang mau teman-teman jual itu juga enggak bisa sembarangan. Teman-teman harus lihat dulu ratingnya. Ratingnya di sini 4,9 ya. Terus yang terjual juga sudah banyak. Terus komisi juga 4 ribu dari setiap penjualan. Itu artinya teman-teman akan dapat 10%. Kalau bisa cari komisi di atas 10% ya. 10% ke atas teman-teman. Jangan yang cuma 3%, 2%, bahkan 5% gitu ya. Nanti teman-teman kerja rodi namanya. Kita coba coklat kol ini ya. Nah ini nanti akan diminta buat akun komisi. Buat akun komisi itu akun untuk nanti menerima komisinya. Di sini cuma diminta untuk mengisi namanya aja. Belum nyampe ke rekeningnya ya. Kalau misalkan mau pakai dana, tulis nama yang tertera di dana. Contoh ini. Kalau mau pakai rekening juga tulis yang nama tertera di rekening. Ini maksimal 1 akun dana, 1 akun rekening bank itu, 5 akun TikTok ya. Nah setelah itu, ini sudah ditambahkan. Kita sekarang balik ke tampilan depan. Kesemula. Nah ini, sudah muncul. Sudah muncul ininya apa? Produknya. Sekarang kita promosikan. Tinggal kita promosikan. Bisa teman-teman klik produknya ini. Di sini ada tulisan promosikan produk ini. Di kanan, eh di kiri. Di kiri ada tulisan. Ini ada tulisan promosikan produk ini. Kita klik ya. Ini akan diarahkan untuk ke pembuatan konten. Ini pembuatan konten paling simpel yang sudah disediakan sama TikTok. Meskipun katanya TikTok ini tidak relevan lagi gitu ya. Tapi TikTok tetap memberikan fasilitas ini. Itu artinya kita masih bisa menggunakannya ya teman-teman. Bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, tidak bisa lewat sini. Kita lewat, klik TikTok shop-nya. Klik TikTok shop. Geser. Oh, tidak ada teman-teman. Tidak ada. Coba di tampilan teman-teman ada untuk buat konten enggak? Ada buat konten enggak? Buat kontennya seperti ini. Coba saya pakai akun yang lain. Sementara-teman ada untuk buat konten enggak. Untuk teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir. Nanti akan ada materi ulang ya. Akan ada materi ulang. Itu akan kita bahas dari awal. Akan kita bahas dari awal materinya ya teman-teman. Ada kelas premium yang saya sediakan. Materinya juga banyak lengkap. Tapi untuk teman-teman sebenarnya kelas gratis ini juga yang untuk teman-teman yang benar-benar apa? Belajarnya serius. Itu biasanya udah dapet pengisilan juga. Itu tadi ada di kelas grup saya itu ya. Itu beliau cuma ikut kelas gratis tapi udah langsung kerja keluar dapet komisi udah. Jadi teman-teman yang itu ya apa yang pertanding teman-teman niat belajar ya. Niat untuk belajar. Saya pakai akun ini aja ya. Semoga ada ini ada apa? Ada tampilan untuk buat kontennya. Soalnya di yang tadi kok enggak muncul ya. Sebentar ya. Ini lampunya mati-nyala, mati-nyala. Satu nomor HP hanya untuk satu akun. Satu email hanya untuk satu akun. Setelah ini kita tanya jawab ya. Ini materi terakhir kok. Ini materi terakhir ya. Pembuatan konten ini materi terakhir. Jadi teman-teman yang ketinggalan atau apa silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab ya. Kalau udah ada TikTok shop jangan buat lagi teman-teman. Tadi bisa langsung ke penautan akun aja ya. Kalau udah punya TikTok shop langsung ke penautan akun aja. Bentar, sinyalnya kurang stabil ya. Satu akun TikTok shop atau TikTok seller bisa menautkan lima akun TikTok biasa. Iya, buat akun lagi langsung ditautin. Kalau beda nomor HP gimana bisa buat lagi? Bisa dong. Kakak udah jadi apilnya tapi pas operasi enggak mau. Kakak itu kenapa? Kenapa enggak mau? Enggak mulunya kenapa? Tulisannya kenapa enggak mau? Gagalnya kenapa? Bentar, ini enggak muncul-muncul ya teman-teman. Cara membuat konten agar FPP itu ada beberapa poin teman-teman. Teman-teman ada sekarang, ada dari kata kunci ya. Sekarang TikTok mulai merambah seperti Google. Sekarang dia mulai mendeteksi kata kunci. Ya teman-teman, jadi kata kunci dari ketika kita membuat konten itu harus diperhatikan. Ada beberapa kata kunci yang harus sama kalau misalkan konten kita itu mau naik. Yang pertama, dari mulai hashtag, itu hashtag juga kita harus benar-benar reset dulu hashtagnya. Terus dari caption, caption juga harus relapse dengan konten yang kita sajikan. Terus dari subtitle ya, dari subtitle. Tiga ini, selain itu, tiga ini yang bisa membantu kita untuk muncul di SEO, search engine optimization ya. Terus selain hashtag, caption juga subtitle, yaitu ada yang namanya musik yang viral. Tapi sayangnya untuk para afiliat, untuk jualan, musiknya itu harus komersil, sedangkan musik komersil itu dibatasi ya teman-teman. Ih nggak ada teman-teman, nggak ada ya untuk buat kontennya. Di teman-teman, ada nggak yang tulisan membuat konten gitu di tampilannya ada ya? Bisa ya kok nggak ada ya? TikToknya lagi kenapa ya ke saya? Iya harus pakai aplikasi tambahan, saya biasanya pakai aplikasi tambahan. Cuma ini kan saya mau ngasih tahu teman-teman secara simpelnya aja ya di bateri ini. Biar teman-teman itu yang, aduh aku kehabisan ide. Nggak ada, nggak ada yang namanya kehabisan ide ya. Nggak ada yang namanya kehabisan ide. Semua kita bisa konten setiap hari ya. Nggak ada yang namanya kehabisan ide kalau kita bisa menguasai materinya. TikTok itu baik banget teman-teman. Filter sudah disediakan teman-teman. Aduh nggak bisa make up, aku nggak pede. Nggak usah make up. Sudah disediakan. Baik, sudah disediakan filter sama TikTok ya. Mau tinggal pilih mau filter yang kayak gimana, mau make up kayak Korea, terus China, banyak teman-teman ya. Bahkan sekarang ada loh filter yang menggunakan hijab. Iya, benar. Nah, tinggal di klik itu pembuat tulisan, pembuat video. Nah, disitu teman-teman tinggal membuat video. Produknya tinggal dipilih. Itu udah langsung jadi. Udah langsung jadi. Jadi, konten itu kalau pakai itu mah gampang ya. Satu hari, lima kali konten juga teman-teman bisa kok. Itu cuma pakai templatnya TikTok. Satu hari, lima kali share konten. Tapi jangan spam ya. Jangan spam itu, jangan berdekatan. Postingnya itu jangan berdekatan. Jadi harus, ini ada jaraknya. Misalkan, satu konten dipost, nunggu satu jam atau dua jam, baru posting lagi, nunggu lagi satu jam, dua jam, posting lagi. Seperti itu ya. Nah, tapi ada caranya juga. Kita harus optimasi agar konten tersebut naik. Nggak bisa asal share-share ya. Teman-teman, kalau mau lebih detail penjelasannya, bisa ikut kelas premium, teman-teman ya. Bisa belajar di kelas premium. Saya ada menyediakan, selain kelas gratis, saya juga ada menyediakan opsi untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail, lebih tenang, lebih santai. Ih, nggak ada ya, teman-teman. Semua nggak ada ya di saya ya. Nggak ada. Nggak ada semua. TikTok lagi, kenapa ya? Ini gelap ya, teman-teman. Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, teman-teman tinggal klik aja buat video. Nah ini tinggal tunggu sampai 99 persen, sampai 100 persen ya. Ini gampang banget membuat konten seperti ini, cuma memang ya teman-teman nggak bisa berharap lebih ya, yang namanya yang langsung jadi, sama yang konsepnya dipikir dari awal sampai akhir. Kita klik posting. Nah ini namanya, kita pilih tambah. Ini berikutnya. Nah disini jangan lupa kasih caption, kasih tagar, kasih sampul, dan lain-lain. Lalu teman-teman pilih posting ya. Pastikan disini tautannya memang sudah tertaut ya. Kalau ini belum tertaut, teman-teman itu nanti keranjang kuningnya nggak bakalan muncul seperti itu ya. Nah kemarin saya ini juga mengajarkan, oh ini ya, klik posting ini ya. Ini saya mau draft ya karena cuma contoh. Nah ini kemarin teman-teman saya juga ada kelas, sebelum Zoom ini saya ada kelas tapi by WhatsApp ya, by WhatsApp dan apa namanya, grup telegram. Dan materinya hampir sama, materinya hampir sama seperti yang saya sampaikan pada malam ini, tapi lebih detail saat Zoom ya. Kalau di modul dan lain-lain itu kan nggak sedetail ini saya menjelaskannya ya. Nah ini beliau mengikuti materi saya dari step by step. Ini padahal cuma kelas gratis ya, cuma kelas gratis aja. Nah beliau sudah langsung pecah telur ya, pecah telur dan sudah dapat komisi ini. Ini kelas gratis aja, sudah dapat estimasi komisi Rp41.000. Begitu enak dan resiko rendah ya, resiko rendah. Jadi untuk jadi affiliate itu resikonya cuma 1%. Apa itu resikonya? Resikonya ketika konten kita sedang naik, sedang FJP, sedang viral, biasanya seller itu kalau sellernya nakal, dia akan menurunkan komisi. Ya, akan menurunkan komisi. Itu resikonya itu. Cuma itu ya, resikonya jadi affiliate itu kita intinya kejar-kejaran sama si seller. Seperti itu ya teman-teman, untuk teman-teman, ini juga ada beberapa cerita dari para peserta. Ini kita sudah masuk batch 13 ya teman-teman. Jadi saya sudah seribu peserta yang ikut kelas premium. Kelas premium bayarnya sangat terjangkau teman-teman. Cuma Rp99.000 dibimbing selama 14 hari, bahkan lebih ya. Saya bahkan lebih, saya bilang 14 hari aja karena biar takutnya kurang dari perciraan gitu. Tapi biasanya lebih ya. Biasanya lebih dari 14 hari. Kadang sampai 16 hari atau 20 hari. Karena saking banyaknya materinya. Karena saking banyaknya materinya. Ini saya kasih lihat materinya. Materi yang saya sampaikan di kelas premium itu sangat banyak banget teman-teman. Dan materinya itu kita berupa video tutorial juga modul. Agar teman-teman bisa mengikuti walaupun teman-teman sibuk. Kalau zoom gini kan susah ya nyocokin waktunya. Kalau zoom kayak gini susah nyocokin waktunya. Karena kadang ada yang kerja, kadang ada yang masih ngantor kayak gitu. Kesibukannya kan gak sama gitu ya kalau zoom. Jadi untuk kelas premium memang saya menyediakan kelasnya itu melalui modul tulisan dan juga video tutorial kayak gitu. Tapi itu dibimbing teman-teman asal teman-teman aktif bertanya insya Allah sudah banyak yang mendapat merasakan manfaatnya dari kelas ini. Kelas ini di luar sana juga banyak. Hampir sama materinya teman-teman. Sebenarnya materi TikTok itu hampir sama semuanya ya. Hampir sama semuanya. Semuanya cuma tergantung dari kitanya aja. Dari kitanya aja belajarnya seperti apa. Nah yang kelas yang saya berikan ini cuma Rp99.000. Bimbingannya 14 hari. Jadi kalau dihitung-hitung ibarat teman-teman beli bakso ya sehari Rp10.000. Masa kembalian kali ya. Rp10.000, Rp99.000, Rp10.000 hari ya. Ini 14 hari. Hitung-hitung seperti itu. Nah ini materinya ada 5 cara menghasilkan cuan dari TikTok. Jadi di TikTok itu nggak hanya jualan. Nggak hanya jualan ya teman-teman. Teman-teman punya keahlian misalkan pinter make up. Teman-teman bisa buat tutorial make up dan itu bisa teman-teman jual. Bisa teman-teman jual di TikTok serisnya teman-teman. Contohnya kayak saya ini. Saya punya kelas TikTok. Itu saya bisa membuat tutorial-tutorial saya. Saya jual di TikTok. Seperti itu ya. Terus mengenal cara kerja algoritma TikTok. Algoritma itu sangat penting ya. Kita harus tahu dulu algoritma TikTok itu bekerjanya seperti apa. Setiap sosial media algoritmanya beda-beda. Setiap sosial media itu punya algoritma masing-masing. Dari mulai Facebook, Instagram, TikTok. Nggak bisa kita samain. Tentukan nis akun. Di kelas premium juga akan saya jelaskan. Tentang nis lebih detail lagi. Terus membuat akun TikTok yang benar. Cara membuat ternak akun. Ternak akun itu juga akan saya ajarkan. Cara setting akun yang benar. Cara membuat biodata yang benar. Cara riset produk yang laris itu kayak gimana. Terus riset konten. Riset hashtag. Terus membuat konten dari CapCard. Dari Canva. Itu nanti akan saya ajarkan. Dan saya juga masih memberikan 200 contekan hook. Hook itu kalimat pembuka di konten. Cara adaptannya hubungi yang ngundang ke Zoom malam ini ya. Cara adaptannya hubungi ke yang ngundang malam ini. Teman-teman juga nggak perlu mikirin 3 detik pertama konten. Kalimat pembuka di TikTok itu sangat penting ya. 3 detik pertama kalimat pembuka di TikTok itu yang akan menentukan konten teman-teman ditonton sama audiens teman-teman. Kalimat pembuka itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Mau tahu nggak rahasia cuan dari TikTok? Nah itu. Di TikTok nggak perlu teman-teman sapa. Hai guys. Aku hari ini mau masak nih. Hai teman-teman. Nggak perlu ya. Teman-teman nggak perlu menyapa audiens. Mereka sudah tahu. Langsung aja ke hook ya. Ke hook yaitu kalimat pembuka di 3 detik pertama konten. Teman-teman nggak perlu mikir gimana caranya membuat hook. Hook saya sudah menyediakan 200 contekan siap pakai hook di kelas premium. Cara mengoptimasi konten. Saya juga sudah membuat tutorial gimana caranya mengoptimasi konten. Cara menarik komisi affiliate. Mengenal ciri-ciri akun yang kena shadow ban. Atau cara mengatasinya. Akun yang kena shadow ban dia akan bantet ya. Akun yang kena shadow ban yang kena apa? Kayak akun ini sepam. Misalnya kita sepam tapi kita nggak sadar sepamnya itu seperti apa. Akhirnya akunnya nggak di ini. Nggak di apa? Nggak di seberluas kan sama tiktok. 200 ya pak. Ini belum update. Ini flyernya belum update. Tapi saya sudah menyediakan bonusnya 200 contekan hook ya. Nah nanti akan saya ajarkan juga cara mengatasi gimana menghidupkan akun yang sakit. Akun yang sakit itu akun yang tidak berkembang ketika membuat konten nggak naik. Ketika buat konten followers juga nggak naik. Pokoknya ya udah bantet gitu aja ya. Terus penyebab akun tidak. Riset hashtag. Terus dasar life-nya juga. Pengenalan dasar life itu akan ada di kelas premium ya. Seperti itu teman-teman. Terus fasilitas belajarnya apa aja. Fasilitas belajarnya. Bimbingan belajar selama 14 hari. Satu hari materi, satu hari lagi praktek. Jadi teman-teman nggak buru-buru. Misalkan malam, saya selalu nurunin materi setiap jam setengah delapan malam. Misalkan hari Senin materi turun. Terus malam, Senin malam itu teman-teman nggak bisa mengikuti materi. Teman-teman baru bisa bacanya besoknya nggak apa-apa. Karena satu hari lagi libur materi ya. Kalau materinya saya rasa berat itu saya akan libur. Materi untuk praktek. Jadi baru ada materi lagi ke esokan harinya. Tapi kalau misalkan materinya ringan. Itu saya akan satu hari, satu materi ya. Disediakan grup WhatsApp untuk diskusi tanpa batas waktu. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut kelas premium. Mendaptar kelas premium. Teman-teman sudah saya sediakan grup WhatsApp untuk diskusi. Materinya di grup Telegram. Agar ketika WhatsApp teman-teman. Kita nggak tahu ya WhatsApp itu kayak tadi siang. HP saya tiba-tiba ngeheng WhatsAppnya. WhatsApp, aplikasi WhatsAppnya itu kecopot gitu ya. Aplikasi WhatsAppnya kecopot. Jadi semua hilang. Nah, kalau WhatsApp kan semua data akan hilang. Kalau di Telegram enggak. Meskipun aplikasinya kecopot. Teman-teman install lagi. Itu akan tetap ada gitu ya. Makanya saya memberikan materi di Telegram. Agar teman-teman bisa enggak kehilangan gitu ya. Enggak kehilangan materinya. Tapi untuk diskusi memang saya sediakan di WhatsApp. Terus teman-teman juga boleh. Kapan aja. Meskipun materinya sudah selesai. Saya berikan selama 14 hari. Teman-teman boleh bebas tanya-jawab di saya ya. Boleh bebas tanya-jawab lewat JAPRI maupun grup. Biasanya ada yang malu-malu nih nanya-nanya di grup. Karena ketinggalan boleh dengan leluasa teman-teman. Saya dengan terbuka menerima teman-teman JAPRI ke saya. Modul materi diakses melalui grup Telegram. Update materi tanpa biaya tambahan. Ketika ada update materi. Saya akan share ke kelas premium tanpa teman-teman harus memberikan biaya tambahan. Jadi Rp99.000 itu sudah worth it banget ya teman-teman. Sudah lifetime. Nah ini selain materi affiliate. Saya juga akan memberikan materi TikTok shop. Atau TikTok seller untuk teman-teman yang punya produk sendiri. Mulai dari cara upload produk TikTok. Cara mempromosikan produk TikToknya. Biar dibantu dipromosikan sama affiliate. Cara mengatur orderan. Cara menarik omset. Cara membuat promo flash sale. Terus dan lain-lainnya seperti itu. Cara mengaktifkan program sampel gratis untuk para affiliate. Ada banyak materi dari Rp99.000. Ini adalah beberapa cerita dari teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya. Alhamdulillah beliau sangat terbantu ketika mengikuti kelas yang hanya Rp99.000. Tapi sudah membantu omset beliau ya. Sudah membantu omset beliau. Nah ini bersyukur banget dipertemukan dengan kelas Miss Lia. Gurih banget speechless. Pokoknya pengen nangis. Terima kasih ya. Jadi beliau ini reseller. Beliau ini reseller dari hijab Davi ya. Dari hijab Davi. Terus beliau nyoba jual di TikTok seller. Nah beliau kan padahal reseller ya. Tapi omsetnya sehari itu bisa jutaan omsetnya. Omset satu hari bisa jutaan. Awalnya beliau nggak tahu cara ini TikTok. Nggak tahu. Sekarang beliau lagi nguber-nguber. Saya pengen tahu gimana cara jualan di Shopee. Tapi belum saya berikan ya teman-teman. Nah ini ada Mbak Uyuit dari mana ya? Dari Mojokerto Mbak Uyuit kalau nggak salah. Terus ini juga ada siapa ini? Ada Mbak Uyidi nih. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mencoba peruntungan di TikTok affiliate. Dan awalnya beliau kurang mengikuti materi-materi. Sebenarnya udah ikut kelas gratis yang saya berikan itu lama. Tapi beliau baru ngehnya. Mungkin baru ngehnya beberapa bulan kebelakangan ini. Dan alhamdulillah ya beliau juga sudah banyak sekali omset dari TikTok affiliate. Nah ini aja satu hari. Omsetnya Rp1.800.000.000. Dengan perkiraan komisinya Rp272.000.000. Jadi dengan materi Rp99.000.000 kalau dapat sehari omset Rp2.000.000.000 dengan komisi Rp200.000.000.000 itu udah balik modal banget ya teman-teman. Materi ini sangat terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Teman-teman bisa cek di luaran sana. Untuk kelas TikTok ini mungkin di luaran sana itu dibanderol minimal Rp150.000.000. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya juga sudah mengikuti beberapa kelas dari mulai harga Rp400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Saya itu cuma membandingkan dari harga yang paling atas ke bawah itu seperti apa? Materinya hampir sama teman-teman. Materinya hampir sama ya. Materinya hampir sama cuma yang membedakan pematerinya aja. Kalau yang mau yang murah banyak Yang murah buku tapi Nah kalau buku gimana Buku kalau teman-teman baca Tapi gak ada yang bimbing Sama aja teman-teman gak bakalan jalan ya Nah ini juga ada dari Mbah Husnul Mbah Husnul ini keren banget Sehari bisa closing 25 piece ya Mbah Husnul Ini ya batch 8 nih Mbah Husnul ini batch 8 Ini peserta saya ya Peserta kelas Peserta kelas Ini semua Nah ini terus Nah ini ada cerita Dari salah satu peserta saya juga Beliau usianya sudah 50 tahun Mbak Sofi namanya Mbak Lia mau ikut Tapi usia saya sudah 50 tahun Saya akui Saya gapek makhluk nenek-nenek Tapi beliau Lihat beliau juga bisa Alhamdulillah ada yang order Mbak Lia Ini pecah telur Akun saya yang kedua Sedangkan akun saya yang pertama Belum Apakah karena akun pertama Ada konten percobaan ya Nah seperti itu ya Ini nenek-nenek aja Yang usia 50 tahun Bisa ya Jangan Jangan mau Kalah kita sama nenek-nenek Ini ada Ada banyak ya teman-teman Ada banyak Apa Ada banyak Penghasilan Bukan penghasilan ya Pencapaian-pencapaian Para Afiliat Para peserta Yang sudah ikut kelas saya Nah kemarin juga Untuk batch Berapa ini Batch 12 ya Ini kita masuk Batch 13 Nah ini Batch 12 Batch 12 Baru belajar Dua pekan loh Baru belajar Dua minggu Beliau sudah bisa Narik komisi Di akun pertama 135 Nah Karena diajarin Ternak akun Di akun kedua Beliau narik lagi 40 ribu Ya selama Dua minggu Berarti totalnya Kalau di total Dapat 170 Dari Udah balik Udah balik modal ya Lebih dari Apa namanya Yang dikeluarkan ya Teman-teman Kita cuma keluar 99 ribu Insyaallah Kalau Rezekinya Teman-teman telaten Itu Hasilnya Berkali lipat ya Teman-teman Nah Untuk teman-teman Yang mau ikut Karena ini Saya batasi aja Saya batasi ya Saya batasi Ininya Untuk kelas ini Pesertanya saya batasi Sampai 50 orang peserta aja Jadi untuk teman-teman Yang mau ikut Daftar 99 ribu Bisa langsung Hubungi Hubungi Pengundang Hubungi pengundang ya Japri yang mengundang Bilang Bah saya mau Daftar kelas Premiumnya Mbak Lia Gitu ya Kalau yang Undang Kalau teman-teman Yang undangnya Saya Langsung Japri saya Tapi akan saya balas Nanti Setelah Zoom-nya selesai Oke Saya akan Tanya jawab dulu ya Saya akan Tanya jawab dulu Saya akan Buka Tanya jawabnya Dulu Suami Mbak Lia Ini yang TikToknya Juga geprek Bukan Bukan Suami saya Tidak main Tiktok Suami saya Tidak main Tiktok Suami saya Yang di Belakang layar Yang biasa Videoin saya Beliau Tidak main Tiktok Alhamdulillah Kurang dari 24 jam Pecah telur Tuh kan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Teman-teman Semoga ilmunya Bermanfaat Oke Dari mana dulu ya Saya mau baca dulu Pertanyaan Teman-teman Buruan ya Ini sudah banyak banget Yang ini Yang Japri saya Yang mau Daftar kelasnya Jadi teman-teman Segera Amankan Seatnya Cuma 99 ribu Aja Headline 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 Kenapa Headline Beda caption Dan subtitle Beda dong Caption itu Yang Kita tulis Di Deskripsi Ya Kalau Subtitle itu Yang biasanya Ada di Kontennya Di Videonya Buat kontennya Di Tiktok Bukan di Tiktok Shop Tiktok Shop itu Hanya Pelantara Untuk kita Biar bisa Jualan Memunculkan Keranjang Aja Saya kira Dulu Konten itu Harus kita Sendiri Enggak Ada banyak Tipe-tipe Konten Ada yang Hanya Lipsing Aja Memunculkan Wajah Ada yang Tulisan Aja Quotes Quotes Gitu Ada yang Cuma Produknya Aja Kita Bisa Beli Belakang Layar Sekarang Banyak Kreator Kreator Yang Nge-live Yang Ditampilin Cuma Produknya Aja Jadi Kita Itu Di Belakang Layar Yang Ngomongnya Aja Itu Bisa Jadi Enggak Perlu Ngonten Enggak Perlu Ngonten Memunculkan Wajah Kita Ngomong A,I,U,E,O Itu Enggak Perlu Ya Apalagi Kayak Saya Jarang Banget Ngonten Memunculkan Wajah Dengan Suara Saya Asli Karena Ekspresinya Dengan Cara Saya Ngomong Dengan Ekspresi Saya Itu Kadang Padahal Saya Rasa Udah Senyum Tapi Tetap Plet Makanya Saya Sering Voice Over Jadi Banyak Banyak Macem Kita Kalau Mau Ngonten Enggak Perlu Selalu Memunculkan Wajah Atau Diri Kita Sendiri Afiliate Itu Seperti Makelar Kita Itu Menghubung Antara Penjual Dan Pembeli Jadi Kita Mempromosikan Mempromosikan Atau Menawarkan Product Reseller Product Seller Kalau Dulu Namanya Reseller Tapi Kalau Reseller Kan Kita Harus Susah Kadang Kita Harus Tahu Jenis Barangnya Terus Ketika Ada Customer Yang Nanya Kita Harus Menghubungi Seller Tersebut Untuk Menanyakan Detail Product Kalau Afiliate Enggak Kakaknya Cukup Membuat Konten Tentang Product Yang Mau Kita Jual Setelah Itu Kalau Ada Pembeli Yang Mau Beli Dan Mau Nanya Kelebihan Product Tersebut Biasanya Akan Comment Konten Kita Kalau Nggak Comment Konten Kita Mereka Akan Langsung Ngechat Ke Penjual Tapi Kalau Mereka Ngeklik Dari Keranjang Kita Nanti Kita Yang Akan Dapat Komisinya Itu Afiliate 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 Kalian Live Jam Berapa Saya Tidak Live Saya Cuma Jualan Dari Konten Belum Live Saya Mau Kelas Premium Kak Abdul Siapa Yang Undang Ikut Zoom Hubungi Yang Undang Yang Mau Ikut Langsung Hubungi Yang Undang Siapa Yang Undang Yang Undangnya Siapa Komisi Tidak Bakalan Hilang Kalau Misalkan Si pembeli Tidak Membatalkan Pesanan Tersebut Komisinya Tidak Bakalan Hilang Kelas Premium Hanya 99 Ribu Aja Fasilitasnya Sudah Banyak Dibimbing Untuk Bisa Berjualan Di TikTok Kelasnya Harga Normal Kelasnya 129 Ribu Ya Teman Khusus Yang Ikut Zoom Pada Malam Hari Ini Harganya 99 Ribu Khusus Yang Ikut Zoom Aja Silahkan Hanya Untuk 50 Orang Pendaptar Aja Kak Jelasin Kenapa VT awal Yang VU Nya Ribuan Tapi Pas VT Lainnya Mentok 200 Nah Itu Harus Evaluasi Konten Yang VT Awal Itu Ribuan Kontennya Seperti Apa Nah Disitu Kan Kenapa Konten Tersebut Ribuan Itu Ada Banyak Faktornya Mungkin Karena Orangnya Suka Dengan Orang Yang Membuat Kontennya Yang Ada Dalam Konten Tersebut Mungkin Suka Atau Dengan Audionya Atau Mungkin Ya Audionya Atau Musiknya Atau Mungkin Memang Itu Relate Kontennya Relate Dengan Orang Orang Dan Kalau Misalkan Konten Tersebut Adalah Produk Yang Sedang Dijual Berarti Produk Tersebut Memang Sedang Dicari Seperti Itu Jadi Kita Harus Evaluasi Terus Konten Evaluasi Konten Sudah Alhamdulillah Banget Daripada Pokoknya Konten Yang Akun Yang Sehat Itu Konten Yang Ketika Kita Buat Konten Viewers Itu Di atas 100 Di atas 100 Itu Akun Sehat Tapi Kalau Misalkan Ketika Kita Upload Konten Viewers Itu Di bawah 100 Itu Berarti Akun Sakit Kalau Konten Mentok Di 200 Sedangkan Konten Kita Cuma Gitu Gitu Aja Itu Akunnya Sehat Karena Untuk Membuat Konten Kalau Misalkan Mau Yang Banyak Ribuan Yang Nonton Kita Effortnya Juga Harus Besar Untuk Membuat Konten Seperti Itu Jadi Kita Harus Evaluasi Ketika Kita Membuat Konten Kita Dulu Yang Lihat Kita Kalau Misalkan Lihat Konten Seperti Itu Lewat Di Beranda Akan Kita Skip Atau Enggak Misalkan Kakaknya Siapa Ini Kak Muji Buat Konten Kak Muji Pertimbangkan Dulu Sebelum Upload Yang Seperti Kak Muji Buat Di Beranda Kak Muji Kak Muji Akan Nonton Sampai Selesai Atau Akan Skip Kalau Misalkan Akan Nonton Sampai Selesai Berarti Konten Bagus Tapi Kalau Akan Skip Itulah Yang Orang Lain Rasakan Jadi Harus Evaluasi Konten Pengundangnya Siapa Kak Dirga Pengundangnya Siapa Kelasnya Atau Termasuk Cara Buat Konten Dengan Macam Macam Cara Saya Akan Kasih Materi Tutorial Cara Membuat Konten Dengan Aplikasi Cap Dengan Aplikasi Tanpa Dengan Aplikasi TikTok Langsung Tapi Saya Tidak Akan Menjelaskan Tools Dari Dasar Apa Itu Aplikasi Cap Apa Itu Aplikasi Kanta Gitu Ya Kalau Fitur Fitur TikTok Saya Akan Menjelaskan Mulai Dari Fitur Ini Untuk Apa Ini Untuk Apa Itu Akan Saya Jelaskan Di Kelas Saya Tapi Kalau Untuk Cara Membuat Konten Di Cap Saya Tidak Akan Menjelaskan Tools Jadi Saya Akan Keinti Cara Pembuatan Konten Seperti Itu Karena Saya Ada Kelas Cap Card Sendiri Teman Teman Saya Ada Kelas Cap Card Sendiri Kalau Teman Teman Mau Kelas Cap Card Sama TikTok Boleh Kelasnya Bundling Kelasnya Bundling Hanya Rp199.000 Aja Dari Yang Asalnya Rp250.000 Kelas TikTok Dan Cap Teman Teman Khususus Join Ke Saya Cuma Rp199.000 Di wajah Itu Kelas Cap Card Sudah Benar Benar Dari Dasar Tapi Kalau Cuma Mau Ikut Kelas TikTok Nya Aja Boleh Nanti Juga Ada Di Kelas TikTok Cara Membuat Konten Cuma Enggak Sedetail Penjelasan Dari Dasar Inti Dari Aplikasi Cap Card Seperti Itu Jadi Saya Akan Memberikan Tutorial Tapi Enggak Segetail Mungkin Yang Perting Teman Teman Bisa Membuat Tugas Tugas Maksudnya Apa Harus Latiap Hari Enggak Harus Latiap Kalau Teman Teman Cuma Mau Buat Konten Boleh Dari Konten Juga Kita Bisa Menghasilkan Cara Menghasilkan Uang Cara Berjualan Di TikTok Itu Ada Dua Cara Yaitu Fokus Membuat Konten Yang Kedua Live Ya Kak Suriati Ijin Ikut Pas Premium Besok Mbak Lia Sudah Mbak Fitri Oke Disungguh Konfirmasi Dari Mbak Fitri Mbak Yus Suriati Mbak Finta Mbak Finta Daftar Dari Siapa Kak Untuk Yang Ikut Untuk Yang Tahu Kelas Premiumnya Dari Saya Silahkan W Ape Saya Untuk Yang Tahu Kelas Premiumnya Dari Saya Tahu Yang Linggungnya Dari Saya Boleh Langsung W Ape Saya Saya Belum Punya Produk Atau Bisa Berjalan Di Tiktok Bisa Kak Kalau Belum Gak Punya Gak Punya Produk Sendiri Itu Kalau Gak Punya Produk Sendiri Itu Nanti Jadinya Ikut Afiliat Benar ya Teman-teman Ini Si Bojil Mau Tidur Tahu Dari Ibu Wiwi Kalau Kita Sudah Dapat Komisi Apa Harus Segera Ditarik Kalau Misalkan Saya Sebaiknya Segera Ditarik Ya Kak Karena Kita Tahu Akun Kita Kapan Akan Kena Ke Anggaran Terus Kapan Tiba-tiba Benet Karena TikTok Itu Rawan Banget Diblokir Akunnya Kadang Tidak Ada Pemberitahuan Apa-apa Terus Kita Buat Konten Atau Kita Lagi Live Si Boci Lewat Depan Kamera Itu Langsung Saat Itu TikTok Menon Akifkan Akun Kita Jadi Kalau Teman-teman Yang Sudah Punya Komisi Minimal Rp50.000 Segera Ditarik Jangan Ditunda Tunda Ditunggu Tunggu Buat Apa Mending Kita Boleh 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 Langsung Segera Hubungi Pengundangnya Siapa Yang Undangnya Yang Tau Pengundangnya Silahkan Hubungi Saya Di Nomor Ini 08 1 252 3 1 004 Nanti Akan Saya Balas Pesannya Setelah Zoom-nya Selesai Teman-teman Berarti Kalau Sudah Ada Tarik Aja Misal Dah Kelewat Gimana Gimana Maksudnya Kak Ada Belajar Offline Gak Belum Ada Belum Ada Untuk Belajar Offline Tapi Kalau Teman-teman Yang Rumahnya Dekat Di Bojonegoro Atau Tuban Silahkan Boleh Mampir Kita Ngopi Bareng Sambil Bahas Materi TikTok Boleh Boleh Yang Mau Kumpul Kumpul Yang Rumahnya Dekat Saya tubannya Kabupaten Ya Tubannya Kabupaten Sokopan Dan Agung Bukan Tuban Kota Yang Kabupaten Jadi Untuk Yang Dekat Dekat Boleh Bisa Ketemuan Kalau Mau Ini Teman-teman Yang Ikut Kelas Premium Mau Ketemu Mau Belajar Bareng Boleh Jadi Kita Menjadi Reseller Dari Produk Yang Lain Seperti Itu Ya Simpelnya Seperti Itu Kita Sebagai Reseller Dari Marketplace TikTok Jadi Jadi Si seller Ini Sudah Mendaftarkan Produknya Di Marketplace TikTok Untuk Minta Dipromosikan Oleh Para Afiliate Jadi Yang Menyediakan Menyediakan Produknya Itu Si TikTok Nah Terus Kita Tinggal Pilih Kita Mau Mempromosikan Produk Apa Kita Tinggal Cari Di TikTok Nah Nanti Kita Bisa Langsung Dapat Komisinya Kalau Misalkan Jadi Reseller Biasanya Kan Sama Aja Teman-teman Juga Kalau Misalkan Jadi Reseller Aparabani Teman-teman Harus Daftar Dulu Kan Jadi Member Abani Nah Kita Daftar Afiliernya Dulu Ke TikTok Baru Kita Bisa Mempromosikan Produk-produk Yang Ada Di TikTok Tapi Bebas Kita Nggak Perlu Izin Dulu Kita Nggak Perlu Izin Dulu Ke Penjualnya Kita Bisa Langsung Promosiin Gitu Ya Saya Reseller Memasarin Di TikTok Berarti Jadi Affiliate Kalau Kakak Reseller Mau Masarin Di TikTok Itu Berarti Kalau Kakak Punya Stok Bisa Jadi Seller Kak Kalau Punya Stok Bisa Jadi Seller Tapi Kalau Nggak Punya Stok Kan Biasanya Kalau Reseller Baju-baju Brand Itu Kakak Kalau Ada Penjualan Dapat Reward Ya Dapat Reward Dapat Komisi Nah Itu Bisa Jadi Seller Tapi Kalau Mau Jadi Affiliate Juga Bisa Jadi Affiliate Dengan Catatan Si Si Ownernya Sudah Bekerja sama Dengan TikTok Kalau Ownernya Belum Bekerja sama Dengan TikTok Belum Bisa Afiliate Itu Dapat Dari Penjualan Kan Terus Dari Mana Kita Tahu Barang Itu Dibeli Atau Dili Orang Nanti Akan Ada Di Data Data Harian Itu Akan Ada Akan Muncul Nanti Ada Penjelasannya Di Kelas Premium Saya Sudah Daptar Di Kelas Premium Selamat Bergabung Semoga Ilmunya Bermanfaat Kapan Mulai Belajar TikTok Premium Insya Allah Tanggal 23 Kita Mulai Untuk Konten Affiliate Apa Sudah Disediakan Di TikTok Konten Paling Simple Yang Disediakan Oleh TikTok Itu Template Dari TikTok Yang Kelas Capt Fasilitas Apa Nanti Nanti Akan Saya Share Nanti Akan Saya Share Fasilitas Nya Dari Mulai Membuat Konten Seputar Konten Seputar Konten Mulai Dari Pengenalan Tools Tools Siang Siang Ada Di Cap Terus Membuat Konten Konten Promosi Konten Sosial Media Pematerinya Bukan Saya Untuk Kelas Cap Tapi Ada Rekan Saya Untuk Pemateri Tapi Teman-teman Yang Mau Ikut Kelas Cap Boleh Hubungi Pengundang Boleh Hubungi Pengundang Kalau Dapat Undangan Dari Saya Boleh Tapi Kelas Cap Cap Ini Masih Witing List Untuk Teman-teman Yang Datar Bundling Dari Rp250.000 Tinggal Rp199.000 Aja Kelas Cap Cap Sama TikTok Tapi Kalau Untuk TikTok Aja Dari Rp125.000 Untuk Yang Ikut Bum Cuma Rp99.000 Aja Saya Udah Buat TikTok Seller Tapi Nggak Bisa Nambahin Produk Itu Kenapa Ya Tampilannya Gimana Kak Kok Nggak Bisa Nambahin Produk TikTok Seller Seller Nggak Punya Produk Apakah Akan Dibandet Nggak Bakalan Dibandet Yang Penting Kak Sering Login Dari TikTok Sellernya Jadi Jangan Jangan Dihapus Aplikasinya Kalau Dihapus Boleh Tapi Sering-sering Login Ke Web Biar Dianggap Kita Aktif Aviliate Itu Apa Harus Sesuai Dan Persis Yang Kita Tautkan Iya Harus Jangan Membuat Ini Ya Jangan Membuat Konten Yang Merugikan Para Pembeli Coba Posisikan Kita Sebagai Pembeli Kalau Misalkan Kita Tertarik Dengan Konten Tersebut Tapi Yang Ternyata Yang Kita Beli Itu Nggak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Kita Juga Kecewa Jadi Jangan Apa Yang Kita Jual Yaitu Yang Kita Promosikan Jangan Melenceng Itu Juga Nanti Akan Kena Blokir Juga Kalau Misalkan Kena Pelanggaran Juga Kalau Misalkan Ketauan Sama Si TikTok Beda HP Kita Bisa Taukan Dengan TikTok Bisa Bisa Bingung Nentuin Jualan Atau Produknya Apa Bagusnya Ikut Kelas Premium Nanti Akan Kita Bahas Gimana Cara Nentuin Mis Yang Sesuai Dengan Apa Dengan Fashion Kita Ikut Kelas Premium Maksudnya Ternak Aku Itu Gimana Nanti Akan Saya Jelaskan Lebih Detail Di Kelas Premium Silahkan Daftar Ke Pengundang Saya Produknya Magu Dan Kopi Kakak Bisa Kalau Hanya Punya Satu Nomor Telepon Mau Buat Beberapa Akun Apa Bisa Saya Tadi 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 Dijelaskan Di Awal Kalau Sebaiknya Teman-teman Kalau Daktar TikTok Menggunakan Email Jangan Menggunakan Nomor Telepon Khawatirnya Nomor Jangan Ini Jangan Promosi Di Sini Kalau Misalkan Teman-teman Daptarnya Pakai Nomor Telepon Takutnya Sewaktu-waktu Takutnya Sewaktu-waktu Nomor Telepon Tersebut Itu Ini Ya Apa Sudah Gak Aktif Produk Premium Silahkan Langsung Bungi Yang Undang Kalau Misalkan Lupa Yang Undang Siapa Tadi Asal Masuk Grup Untuk Linkenya Boleh Langsung Jafri Ke Nomor Saya Ya Kalau Akun Sudah Terlanjut Gaduh-gaduh Tapi Followers Sudah Banyak Baiknya Bikin Akun Atau Disembunyi In Videonya Di Di Apa Namanya Boleh Disembunyi Video yang Gaduh-gaduh Tapi Saya Tegaskan Untuk Mengoptimasikan Akun Yang Sudah Terlanjur Gaduh-gaduh Itu Dengan Akun Yang Fresh Itu Susah Ya Katanya Nanti Akan Bekerja Keras Lebih Keras Lagi Untuk Memaksimalkan Akun Tersebut Followers Kalau Memang Followers Sali Hasil Dari LKS Itu Juga Gak Maksimal Tapi Kalau Followers Nya Apa Namanya Followers Nya Organik Itu Bagus Tapi Bisa Dilihat Lagi Followers Ini Mereka Follow Follow Kita Itu Sukanya Dari Konten Kita Yang Apa Kalau Misalkan Konten Kita Yang Maaf Cuma Lipsy Gak Jelas Itu Kakaknya Juga Nanti Langsung Dibuat Jualan Itu Kurang Maksimal Ya Kalau Bikin Akun Pakai Nama Sendiri Tapi Menjadi Reseller Semua Jenis Produk Bisa Kalau Misalkan Yang Dibranding Adalah Jualan Pakai Nama Sesuai Jualan Tapi Kalau Misalkan Yang Mau Dibranding Adalah Diri Sendiri Boleh Pakai Nama Sendiri Kalau Mau Rubah Yang Pakai Nomor HP Ke Email Lagi Gimana Ya Maksudah Gimana Daptannya Pakai Nomor HP Terus Mau Rubah Daptar Pakai Email Gitu Ya Biasanya Gak Bisa Kak Biasanya Yang Tertera Langsung Biasanya Langsung Ini Langsung Apa Verifikasinya Langsung Sesuai Yang pertama Kita Daptar Sudah Hubungi Telegram Oke Kak Ditunggu Ya Ditunggu Nanti Setelah Zoom Semua Akan Saya Balas Masya Allah Sudah Banyak Yang Mau Daptar Untuk Teman Teman Yang Masih Mau Daptar Boleh Saya Tunggu Ya Cuma Cuma 99 Ribu Aja Cuma 99 Ribu Aja Biasanya Harganya 125 Ya 125 Khusus Yang Ikut Zoom Hanya 99 Ribu Aja Fashion Itu Fashion Untuk Laki-laki Sama Perempuan Dalam Satu Akun Boleh Enggak Enggak Karena Target Market Nggak Sama Target Market Nggak Sama Jadi Kalau Mau Laki-laki Ya Udah Fokus Laki-laki Kalau Mau Perempuan Fokus Perempuan Kalau Jadi Affiliate Kita Pilih Produk Yang Jenis Sejenis Apa Gadu-gadu Sejenis Satu Topik Misalkan Satu Topik Misalkan Topiknya Adalah Makeup Ya Udah Seperti Makeup Kalau Misalkan Baju Anak Perempuan Yaudah Baju Anak Perempuan Kalau Misalkan Gilbab Yaudah Fokus Di Gilbab Kalau Misalkan Makanan Fokus Di Makanan Kalau Misalkan Perabotan Fokus Di Perabotan Kalau Misalkan Elektronik Juga Fokus Di Elektronik Kalau Misalkan Apa Namanya Baju Remaja Non Hijab Yang Nggak Hijab Itu Fokus Disitu Jangan Dicampur Yang Berhijab Sama Yang Nggak Berhijab Karena Audiensnya Nggak Sama Audiensnya Nggak Sama Dulu Daptarnya Pakai Email Tapi Pernah Ada Update Minta Pakai Nomor HP Oh Itu Cuma Untuk Minta Data Nomor HP Daptarnya Email Minta Data Pakai Nomor HP Jadi Tetap Yang Terdaftar Itu Daptarnya Pakai Email Saya Udah Chat Kalian Ditunggu Barisnya Oke Siap Kadir Kalau Makeup Sama Scancare Disatuin Bisa Nggak Masih Masuk Itu Masih Bisa Kalau Baju Atasan Gamis Setelan Baju Bobo Bisa Nggak Bisa Kalau Baju Tidur 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 Kalau Baju Tidur Gabungnya Sama Daster Kalau Gamis Sama Setelan Masih Masuk Tapi Biasanya Setelannya Tunik Kalau Setelan Yang Celana Jeans Sama Kaos Itu Nggak Masuk Pokoknya Yang Yang Remaja Remaja Yang Ibu 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 Aja Karena Audiencenya Nggak Sama Audiencenya Nggak Sama Saya Sudah Pernah Coba Jualan Daster Terus Habis Itu Saya Jualan Gamis Itu Nggak Naik Nggak Bisa Langsung Unlock Rewards Karena Target Markernya Berubah Drastis Ijin Live Di Sulawesi Udah Setengah Sebelas Udah Ngantung Iya Pak Pak Jajang Selamat Istirahat Masya Allah Semangatnya Sampai Jam Setengah Sebelas Aku Produksi Daster Sama Fashion Itu Kak Nora Bisa Ini loh Bisa Apa Sekarang Banyak Banyak Daster Yang Booming Di TikTok Kalau Ada 10 Jenis Barang Jadi Kita Bikin 10 Akun Iya Sebaiknya Gitu Tapi Mengelola Akun Itu Luar Biasa Asal Kita Kuat Aja Buat Kontennya Kalau Obat Sama Kosmetik Pilih Salah Satu Kak Nggak Bisa Obat Sama Kosmetik Beda Ya Aku Spamium Oke Kak Raja Selamat Bergabung Berarti Tiap Bedanis Beda Email Betul Bedanis Beda Email Bisa Baju Cowok Kue Alat rumah Tangga Berarti Harus 3 Email Kue Sama Alat rumah Tangga Jualan Alat rumah Tangga Itu Ya Kontennya Saat Buat Kue Gitu Kan Bisa Itu Bisa Cuma Memang Beda Ya Beda Kategorinya Beda Cuma Aku Live Pakai Cuma Aku Live Pakai Akun Affiliate Dan Akun Seller Ada Tiga Beda Beda Mau Ikut Kelas Premium Kak Ginta Boleh Kak Ginta Langsung Hubungi Yang Undang Siapa Yang Undang Kalau Misalkan Lupa Silahkan Hubungi Saya Di 081 252 111 004 Silahkan WA Ke Saya Kalau Jadi Affiliate Jual Banyak Produk Apa Harus Akunnya Beda Beda Lebih Laris Jualannya Kak Gak Juga Ada Peserta Yang Di Kelas Itu Jualan Perabot Jualan Perabot Laris Terus Beliau Jualan Passion Passion Agak Biasa Jadi Kan Enggak Kita Kalau Misalkan Laris Di Passion Belum Tentu Di Makeup Laris Kayak Gitu Ya Contohnya Kayak Di Aplikasi Aja Di Sosial Media Kita Di Sosial Media Shopee Misalkan Gak Kurang Kenceng Terus Kita Nyoba TikTok TikTok Kenceng Kan Gak Semua Bisa Kenceng Gitu Ya Kalau Misalkan Di TikTok Ternyata Gak Kenceng Terus Di Instagram Kenceng Pokoknya Kayak Gitu Juga Misalkan Kita Jualan Sepatu Kenceng Terus Kita Nyoba Jualan Jilbab Gak Kenceng Kurang Kenceng Memang Kayak Gitu Tapi Kita Bisa Reset Dulu Mana Yang Memang Pasarnya Cocok Dengan Akun Kita Kirain Boleh Campur Campur Gak Bisa Kak Kalau TikTok Itu Sangat Istimewa Kalau Saya Punya Produk Madu Apa Yang Sejenisnya Kak Kalau Misalkan Produknya Madu Fokus Aja Jualan Madu Kak Bisa Jualan Obat Herbal Juga Banyak Kok Yang Di TikTok Ada Madu Herbal Terus Madu Penambah Menapsu Makan Dan Lain Bukannya Bisa Jualan Baju Baju Berbagai Baju Tapi Tidak Masuk Etala Sedia Pakai Kode Kode Oh Itu Untuk Yang Live Bisa Kalau Akun Sebenarnya Bisa Campur Gado Itu Bisa Banget Mau Hari Ini Jualan Kosmetik Besok Jualan Baju Itu Boleh Besoknya Lagi Jualan Panci Itu Boleh Untuk Akun Yang Sudah Besar Karena Yang Saya Bimbing Saat Ini Adalah Para Pemula Jadi Memang Saya Menyarankan Gak Saya Menyarankan Tapi Guru Saya Menyarankan Untuk Pemula Itu Sebaiknya Kita Mengelola Audiens Dulu Jadi Membesarkan Akun Itu Jangan Gado Gado Dulu Jadi Fokus Di Jualan Dasar Coba Lihat Teman Jangan Melihatnya Toko Mama Gigi Bebas Dia Mau Jualan Hari Ini Iphone Besok Jualan Obat Besok Jualan Bedak Dia Bebas Dia Sudah Ke Branding Namanya Apapun Yang Beliau Jual Beliau Pasti Ada Pembelinya Untuk Kita Kelola Dulu Akunnya Besarkan Dulu Akunnya Kelola Audiencenya Audiencenya Sudah Suka Sudah Tahu Dengan Dengan Karakter Akun Kita Nah Disitulah Boleh Kita Jualan Yang Lain Kayak Gitu Tapi Kalau Belum Teman-teman Coba Decek Ada Kadang Satu Affiliate Mereka Hanya Jual Satu Produk Sama Jilbab Satu Produk Misalkan Baju OOTD Yaudah Dress Itu Yaudah Dia Fokusnya Cuma Jualan Satu Itu Itu Banyak Affiliate Yang Seperti Itu Nanti Ketika Misalkan Dia Udah Naik Di Satu Produk Itu Sudah Naik Nama Dia Udah Ke Branding Akunnya Udah Besar Baru Dia Nambah Produk Itu Nambah Produknya Nggak Langsung Banyak Nambah Produk Satu Varian Kayak Gitu Jadi Nggak Dengan Dengan Yang Menggebu Gitu Ya Nggak Yang Menggebu Gitu Kayak Toko Kelontong Semakin Banyak Varian Semakin Taris Gitu Ya Kalau Di Tiktok Nggak Semakin Banyak Varian Akunnya Semakin Bantet Teman-teman Nggak Bakalan Dapat Apa-apa Untuk Akun Yang Pemula Ya Untuk Akun Yang Pemula Kita Bahas Akun Pemula Jangan Disamain Dengan Kayak Tokonya Tia Aristia Sekarang Tia Aristia Aja Jualan Hijab Jualan Kulot Jualan Kena Jualan Apa Kemeja Gitu Ya Artis Dia artis Bebas Dia Mau Kapanpun Ganti Apa Ganti Kategori Itu Dia namanya Udah besar Teman-teman Kalau udah ada Email Apa harus bikin Email baru Kayak tadi Contoh penama Untuk bikin Judul Emailnya Email bisnis Enggak Kalau bukan Email bisnis Buat Email lagi Ya Kalau Emailnya Udah Email bisnis Enggak Usah Ini kan Tadi Saya cuma Ngajak Teman-teman Praktek Aja Simulasi Simulasi Apa Mencontohkan Seperti Kak Pinta Sudah WA Oke Kak Pinta Ditunggu Ya Ininya Apa Responnya Aku juga Basi Belum Nemu Niska Cuma Kalau Saya Produksi Memang Udah Dari Dulu Cuma Di TikTok Belum Dapat Penghasilan Listnya Kan Sudah Ketemu Kak Kan Jualan Duster Udah Jualin Produk Kakak Duster Sama Dress Ijin Ijin Sudah Berat Matanya Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Teman-teman Maksudnya Akunnya Harus Beda-beda Apa Biar Satu Akun Saja Untuk Barang Yang Berbeda Harus Beda-beda Kalau Memang Kakaknya Mau Jualan Produk Yang Beda-beda Tapi Kalau Kakak Pemula Banget Fokus Di Satu Akun Dulu Yang Mau Kakak Kembangin Fokus Di Satu Akun Yang Kakak Kembangin Saya Aja Cuma Fokus Di Tiga Akun Dan Yang Jualan Itu Cuma Satu Afiliate Itu Cuma Satu Jadi Yang Satu Akun Branding Yang Satu Akun Content Creator Yang Satu Lagi Akun Afiliate Awal Akun Awal Akun Aku Akun Biasa Terus Aku Pindah Ke Akun Bisnis Sempat Juga Live Sambil Jualan Awalnya Rame Tapi Lama Lama Turun Biar Rame Lagi Gimana Barang Aku Jual Beda Produk Biar Rame Lagi Itu Bisa Dicek Dulu Apa Ada Perubahan Kalau live Itu Apa Ada Perubahan Background Apa Ada Perubahan Lighting Apa Ada Perubahan Sisi Posisi Misalkan Awalnya Di Ruangan Ruangan Yang Apa Terus Kakaknya Berubah Itu Juga Akan Merubah Itu Akan Merubah Audiens Karena Biasanya Apa Si audiensnya Tidak Mengenali Seperti Itu Teman Teman Ya Barang Soalnya Si tiktok Mempengaruhi Tiktok Mempengaruhi Juga Kalau Misalkan Ini Kan Akun Kita Konten Kita Kan Dibantu Sama Tiktok Disebar Luas Vitamin Kulit Vitam Krist Utam Tiktok 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 Dih Terima kasih. 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 banget beliau jadi gak apa-apa terusin aja kalau misalkan tadi jualan aksesoris sudah closing terusin aja di kategori itu ya itu bonus dessert isinya sama-sama semua biar gak tenggelam aja yang sudah daftar terima kasih banyak ya yang sudah daftar terima kasih banyak selamat bergabung yang sudah hadir di zoom pada malam hari ini juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua semoga setelah teman-teman ikut setelah saya bisa memberikan perubahan untuk teman-teman semua baik itu dari omsetnya dari penjualannya dan lain-lainnya dari rezekinya harapan saya siapapun yang ikut zoomnya pada malam hari ini bisa memberikan warna baru atau pengalaman baru untuk teman-teman ya karena disini sudah malam sudah jam 10 mungkin bahkan di tempat teman-teman juga sudah lebih dari jam 10 ya karena saya tadi ada lihat dari mana dari Kalimantan Tengah dari Papua mungkin sudah sangat larut ya teman-teman untuk teman-teman yang mau ikut kelas premium hanya 99 ribu aja boleh langsung japri ke saya nomornya sudah saya cantumkan tadi atau bisa hubungi yang pengundang yang ngasih link zoom ya pengundang itu yang ngasih link zoom malam ini terus kalau teman-teman yang belum ikut grup yang gratis yang saya bimbing itu masih ada materi di grup gratis teman-teman bisa tanya jawab itu juga silakan hubungi pengundang bilang mau dimasukin ke grup kelas gratis ya nah untuk materi malam ini sekian dulu mohon maaf jika banyak kekurangan jika banyak salah kata ataupun sikap ya dari saya pribadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya meluangkan waktunya selamat istirahat selamat malam sukses selalu lancar selalu rezekinya ya teman-teman semoga apapun yang teman-teman kerjakan dipermudah oleh Allah SWT terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih